Allah mengatakan kepada Musa dan Harun apa? Wahai Musa, Harun, berbicara lah kepada Fir'aun dengan bahasa yang lembut. Pertanyaan saya, kalau hari ini Anda ngomong kasar bahkan misu-miswi Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf itu lebih hina daripada Fir'aun? Apakah Jokowi dan Kiai Ma'ruf itu lebih jelek daripada Fir'aun? Nah, sementara bahasa kita lebih kasar kepada Pak Jokowi daripada Fir'aun. Musa, Harun yang diutus untuk menasihati Fir'aun, Allah perintahkan dengan bahasa yang halus. Kenapa kita ngomong sama Presiden Diri dengan bahasa yang kasar? Artinya apa? Boleh kritik, boleh demo. Saya bilang, para pemimpin itu seharusnya malu dengan para wali. Wali itu sudah mati, masih bisa memberikan manfaat. Tiap hari didatangi, didoakan. Masa kamu jadi pemimpin tiap hari di demo? Barangkali kamu jadi pemimpin, tidak ada manfaatnya. Hei, DPR, rumo no kupingnya. Ada DPR di sini? Tidak ada DPR? Maklum, kalau sudah jadi tidak mungkin hadir. Coba kemarin sebelum pemilihan, Beuh, setor rai. Betul? Kalau belum nyalak di mana-mana setor muka. Bahkan ada orang layatan mati setor muka. Kalau mau nyalakan, ya Allah. Nandur wet pelem tuh kulit gambar calak. Nandur rambutan tuh kulit gambar calak. Sampai setan itu merasa terjajah dari pepohonan. Kenapa? Kalah dengan gambarnya calak. Setan yang gungun dulu gambarnya calak. Cangka memrengaslah minkem-mingkem. Yang bilang, Kodokarukai tajar. Kodokarukai kepri, menya kurang ajar. Si masang sapa, kaya? Kodokong gandeng, kaya kaya kaya. Ya kusmi, kaya. Masangat, jes. Salwa ala Nabi Muhammad. Pemimpin yang adil. Nomor dua. Bil ilbil ulama. Maghampu Kepala Desa, anda lihat. Tidak ada kesuksesan seorang pemimpin yang tidak dikawal oleh ulama. Raden Patah, menderikan kerajaan Demak, menjadi raja yang luar biasa. Kenapa? Karena dituntun oleh wali Songo. Raden Demak, Raden Patah, menderikan Demak, Demak hancur. Muncul kerajaan baru namanya Pajang. Punya raja yang luar biasa namanya Sultan Hadiwi Joyo. Seorang raja yang aslinya bukan siapa-siapa. Siapa nama asli Sultan Hadiwi Joyo? Joko Tingkir. Dia menjadi raja yang hebat. Kenapa? Karena manut dengan titaikan jengsunan kali. Joko. Jadi tidak ada orang hebat yang dikawal oleh ulama. Tidak ada. Maka bukan satu kebetulan. Pak Jokowi dikawal oleh G. Ma'ruf. Amin. Gitu diisukan. Kan Anda sudah tua Kiai. Besok kalau mati mau diganti sama Ahok. Cangkeme, cangkeme. Saya soan Pak G. Ma'ruf. Ketika saya mengislangkan Mas Jedy Korbuser. Saya soan kepada G. Ma'ruf. Sulat maghrib berjamaah. Setelah itu diajak makan malam. Saya tanya sama Kiai. Pak Kiai ada isu. Apa Gus? Katanya besok kalau Pak G. Ma'ruf jadi wakil presiden. Meninggal di tengah jalan akan diganti sama Ahok. Apa jawaban G. Ma'ruf? Ya kalau yang mati saya. Kalau yang mati Jokowi. Kan saya presiden. Dan mau dia orang. Oke ayah. Oh dilawan. Ayo. Gak ada orang-orang top yang tidak dikawal oleh ulama. Coba saya sebutkan. Kaitannya dengan tentara. Dulu di kota Tegar Rejo, kota Yogyakarta. Terlahir seorang pemuda. Keturunan Sultan Hamengkubwono II. Namanya siapa? Abdul Hamid. Abdul Hamid ini sangat cinta dengan ulama dan Kiai. Pertama kali dia mondok di mbah saya, Ponorogo. Saya punya mbah di Ponorogo namanya Kiai Hasan Besari bin Ilyas bin Muhammad Besari bin Anom Besari bin Abdullah Mursad bin Raden Demang bin Pangeran Benang bin Ratu Jekulop bin Brawi Joyo Limo. Hafal kalau saya buka panas, gak pasti gak habang, Mbak Idyirangara harus tidak. Abdul Hamid mondok ke Tegasari. Kepada Kiai Hasan Besari. Cinta dengan ulama. Dari Hasan Besari Ponroto pindah ke Katosuro Ngaji kitab kuning kepada Kiai Taftazani Dari Katosuro pindah ke Purworejo Ngaji kitab jalan sama Mbak Ahmad Baidowi Dari Purworejo pindah ke Magelang Ngaji ilmu hikmah kepada Mbak Nur Muhammad Ngadi Wongso Gara-gara kecintaan dengan Kiai Hidupnya dikawal oleh ulama Abdul Hamid menjadi orang besar Anda tahu siapa nama Komlet Abdul Hamid? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Untawiryo Mustahar Heru Cokro Senopati Engalogo Sayyidin Panatogomo Amirul Mu'min Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro Jadi orang hebat dikawal oleh ulama dan biay Adanya Mbak Hasim As'ari bisa mendirikan Nahdlatul Ulama Adanya Muhammad Darwis Aliat Ahmad Dhalan Bisa mendirikan Kamandiyah Eh, Muhammadiyah Karena Muhammad Darwis dan Hadratul Sheikh Hashim As'ari Sangat patuh dengan ulama dan Kiai Pertama Mondok di Bangkalan Kepada Sheikh Ahmad Khalil Al-Bangkalan Begitu patuhnya Hashim As'ari kepada Mbak Ahmad Khalil Satu ketika Mbak Ahmad Khalil duduk termenung sedih Andilau antara dilema dan galau Ketika ditanya sama Mbak Hasim Mbak Kiai Kenapa Anda bersedih? Saya sedih Wai Hasim Cincin kawin dari punya jatuh ke dalam lubang WC Tanpa diperintah oleh Kiai Mbak Hasim menguras WC dan jamban itu Sampai ketemu cincinnya Badan Mbak Hasim As'ari berlumuran dengan kotoran Begitu dicuci dibawa ke rumah kendalemnya Mbak Sheikh Ahmad Khalil Mbak Hasim mengatakan Hasim As'ari muda mengatakan Pak Kiai cincinibun ketemu Apa jawaban Sheikh Ahmad Khalil Al-Bangkalan? Nak, aku rido dengan apa yang kamu lakukan Kamu besok akan menjadi orang besar Dari Bangkalan Mbak Hasim pindah ke Semarang Ngaji kepada Kiai top dari Semarang Namanya siapa? Mbak Soleh Darat As Samarongi Disinilah Mbak Hasim Kenal dengan Muhammad Darwis Waktu itu Muhammad Darwis usia 17 tahun Mbak Hasim As'ari usia 14 tahun Jadi gak kesalah kalau Muhammadiyah lahir lebih dahuluan daripada NO NO 1926 Muhammadiyah 1912 Maka kalau hari ini kenapa orang NO trawehnya 20 rokaat Muhammadiyah 8 rokaat Maklum boyok tua Ya kan lebih tua Ya gak apa-apa Kalau lebaran Muhammadiyah kok duluan Ya gak apa-apa Orang tua disuruh duluan Gak apa-apa Yang jelas Mbak Hasim sama Muhammad Darwis ini bersaudara Disini juga ada santrinya Mbak Seh Soleh Darat As Samarongi yang terkenal Namanya siapa? Raden Ajeng Kartini Raden Ajeng Kartini bisa menulis habis gelap terbitah terang Setelah belajar Wadu Lijun Laila Finahar Wadu Lijun Nahor Finlayl kepada Mbak Soleh Darat As Samarongi Anda tahu siapa nama asli Raden Ajeng Kartini Nama aslinya adalah Harum Putri Indonesia Pengkok kape Saya itu tahu semua apa Anda tahu? Pelangit-pelangit Alangkah indah Merah kuning hijau Di langit yang biru Saya mau bertanya Yang melukis pelangit namanya siapa? Agung Pelukismu Agung Yang berusaha agung Dan Dan Ramli mulai Memerdasi Saya capek soalnya dan Mata saya kurang tidur Saya jarang kelon Ya Allah Gimana saya kemarin Turnya Tidak sepuluh hari Pulang ke rumah Sehari Tok istri Saya yang men Ya Allah Langsung aku nyanyi lagu Deni Caknan Karton Yang ada janji Bien aku sepeta Sue-sue waka Nuruti kekarapanmu Sansoya bubra Bien weste wanti-wanti Rapal Amor betelon bujukku men Ya Allah Langsung aku nyanyi Kumuntur alon-alon Kumuntur alon-alon Mergokoe Rakelem kelon Lawa ya Dwi ngaji alon Aku ngaji Alon-alon Mergo sadaraku Sopo Santri sing Nakal Rakelem kelihatan Sopo Aku ngaji Alon-alon Mergo sadaraku Sopo Alimah siat Singkake yang Duso Kok gue meneng Tepat Goplo 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 Alon Jomblo Kan aku capek Kamu harus ngertiin aku dong Masa hanya aku yang ngertiin kamu Bimbang mbae Menyanyi Ngapain kimjil disitu gak nyanyi Nyanyi bro Aku ngelok kimjil kelingan lagu kelingan mantan Dek Ko wimpien janji Karo aku Ngelok Ngapo Kompon Kompon Ranapung Berarti kalian pengen selamatan Mau selamatan Lagu baru atau lagu lama Baru Belum jadi Lagu lama Kasihnya sudah rusak Goplo 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 Yang lagi bilang apa lagunya Kalau kalian Saya tahu lagunya apa Kalau kalian Saya tahu lagunya apa Balungan Gere Apa Malah kecantol Jawa Apa Lagunya bagule cendol Jawa Kecantol Jawa Lagu apa lagu apa Korban janji Kemarin Kemarin engkau masih ada disini Kalian tahu gak Tak sejarahnya lagu Kui 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 Bien Sing jenengi Bani Seventeen Basisnya Itu kirim kaos ke pondok saya Melalui asisten saya Tolong kaosnya dikasih Abah Saya besok setelah dari Anyer Mau soan ke pondok Kaosnya tulisannya apa Mohon maaf Saya sudah bertobat Saya tanya lagu kemarin Itu sebenarnya untuk siapa Lagu itu sebenarnya Diciptakan atas kerinduan mereka Terhadap almarhum Gus Dur Jadi kenapa saya sering Menyanyikan lagu itu Karena gara-gara lagu itu Kita bisa mengingat Kebaikan-kebaikan Gus Dur Sejarahnya Ngunukui Eh Gimcil Apa laporan Kue Tentu ngake Mugok-mugok Tentu bojone kiai Rambutnya gondrog Nyanyi Flashnya semuanya Dihidupkan Lampu matikan Kalau lampunya Gak bisa mati Kepala desanya Saya matikan Ayo 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 Ini gak mati Kebuk waiki ya Belurah Tolong matinya Lampunya Dimatikan Belurah Lampu Lampu Sekalian Son dan Jensetnya Lampunya dihidupkan Saya ajak Selawatan Malam hari ini Dari Burba Liga Untuk Indonesia Mudah-mudahan Senantiasa Indonesia Dijaga oleh Allah Subhanahu Wata'ala Semuanya bawa HP Saya tahu Itu HPnya iPhone apa Cross Bisa dikirai dari Flashnya Kalau kayak gitu Flashnya redup Cross Lampunya diangkat Lampu Matikan Blue Please Bojodih Bulurah Yang mana Suaminya Mana Jomblo Jalah Kamu jangan Bilang gitu Kok Karena aku jadi Ingin Ingin Gebok Eh Lampu Lampu Nah Ditinggal Rabi Versi Solawat Pakai Itu Pakai Gitar Suara Eh Gitar Ditinggal Rabi Versi Solawat Bisa Tahu Surah 죄 Wah Itu lampu di situ Lampu undisi Itu Bismillah Langsung mati Pemerintah Sudah Tahu Dia Sakti ampul 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 Oh biar romantis ya kan lurahnya jomblo eh ayo musik siap-siap bisa gak gabungan antara gitar dengan ini itu bapak gimcil bikin vokal Oke kalau nggak bisa bikin bikin soda ya mohon maaf Wah yuk saya mau berdiri semuanya diangkat HPnya lho kau rimanin apa nyilai sempatmu gimbrumpus kaya tak apa-apa hahaha ayo eh panitia itu dimatiin biar kelihatan semua coba musiknya mana-mana suaranya wawah persiapan ayo saya itu yo angklong-angklong ini sini musik apa ini Hai campur aduh Oh iya malam hari kita dihibur oleh campur saru semuanya diangkat ke atas digerakkan ke arah kanan dulu ya hatiku kurasa nilorong nyawang koncok atau karo akomong Ratu itu tak ngomong korani retiwocong solatnya ya di tinggal nolong solatnya ya di tinggal nolong opo ikiwe jamane cacahan nolong ke langan akhlake wawah 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 Ayo, hampir versi sholawat 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 Uwal habib Uwal habibur lagi Turja syafat Uwal habibur Uwal habibur Uwal habibur lagi Turja syafat Uwal habibur 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 selamat menikmati 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 karena mereka terima kasih selamat menikmati